Sip! Tuh! Kan cakep pak punya gua. Iya gak sih? Oh, biar aman ya. Ya siap dicek. Gimana? Emas nih bagus ya. Kemiranti dari Living Lapping. Jadi hari ini nih kedatangan, kalo biasanya cewek-cewek semua nih Living Lapping. Hari ini kedatangan cowok-cowok. Ini cewek juga? Oh iya cewek. Boleh kenalan dulu loh. Oke. Jadi ada dua orang dari tetangga kita, Sambar Rezeki. Boleh dicek Youtube-nya sama channelnya? Ude.Sambar Rezeki. Dan di Udesar itu intinya membuat konten untuk menghapuskan penat gitu. Jadi nanti kalo nanti... Kalo pusing-pusing kerja. Apa nanti ibu Mirati penat udah gak bukus kado ya. Kalo nanti itu saya mohon maaf izin untuk lepas gitu. Kenapa? Mata udah kecil jadi selalu kecil lagi. Sakit. Jadi sebenernya kalian tuh mau apa sih apalagi... Nah begitu ya. Mohon maaf nih. Ini kan udah deget-deget volintain gitu. Terus kita tuh berusaha untuk bagaimana membuat impress pasangan kita. Dengan kita beli kado terus kita punya dong kalo aku. Terus kita mau yang spesial nih Kak. Tahun ini kita beli kado terus kita kado ini. Nah cuma kita kayak ngerasa kurang gitu kado kita tuh kayak... Nah ini apa sih ble banget gitu kan. Jadi ya udah kalo gitu kita coba aja mau ngajarin aja sama Louis. Kita coba belajar buat bikin bungkus kado. Jadi yang pertama kali mau gua ajarin itu ya buat bungkus kado ketuka kotak nih. Yang paling gampang. Pertama-tama diukur dulu nih kira-kira kadonya segede apa. Kalo misalnya gua boleh minta yang coklat, eh coklat yang hitam. Jadi kira-kirain aja kata yang depan sama yang belakangnya sama lebar lah. Terus ujung kertas kado-nya dimentokin ke ujung kotak. Ini kan udah sama. Jadi yang sininya yang kita tempel. Udah diukur bisa sampe berdiri? Diukur. Ini dia rapi di pinggir. Kalo misalnya mau lebih rapi ini bisa kayak ditekan dikit biar kelihatan kotak. Jadi yang ada lipatan kertas kita masuk ke bawah. Ini kan udah ada lipatan pak. Terus jadi. Kalo udah pinggirnya satu dulu. Setengahin. Yang kanan udah. Jadi hasilannya kayak gini lebih rapi. Tandanya di bagian alem ya. Tadi kalian lagi ngapain sih. Buka double tipnya. Kalo gua double tipnya ini. Oke. Satu lagi coba. Bisa sendiri gak? Gak bisa. Bisa loh. Waktunya kalo lagi ngeliatan SDN gini aja kali ya. Ya kan gua bilang. Biar lebih cakep lu bisa pake pita. Jadi buat ngukur pitanya itu kira-kira coba aja diukur. Bisa muterin si kotak kadonya itu dua kali. Terus dilebihin dikit biar pitanya agak panjang. Jadi bagian tengahnya yang tadi udah ada bekas lipatannya itu ditempelin di bagian tengah panjang. Kita lingkarin. Di twist pitanya jadi bentuk tanda tambar. Kayak gini. Kayak gini pak. Yang untuk yang bagian ini tinggal diikat biasa dulu aja. Jadi kan tadi udah diikat nih atasnya nih. Oke udah. Ini kalo misalnya susah boleh diikat sekali lagi biar dia gak gerak-gerak. Oke. Kalo engga kalo langsung dipitain juga boleh. Bentuk. Oh iya 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 pake mulut ya iya. Nah ini udah jadi semua. Ini cara yang pertama nih kalo kadonya bentuknya kotak. Cara pertama nih. Cara pertama. Jadi masih ada nih. Masih ada lagi gitu. Biasanya kalo kado kan gak semua yang bentuknya kotak kan. Kalo ada yang mau ngasih boneka. Atau ngasih baju. Atau hal-hal yang bentuknya kotak. Biasanya suka bingung tuh. Bungkusnya gimana. Kita coba caranya kedua. Bikin kantongan. Misalnya isinya cuma gak terlalu tebal. Misalnya kayak baju. Misalnya gue coba bungkus tas gitu. Itu bisa di ini aja sih. Di estimasi kan? Misalnya tebarnya kira-kira segini. Tapi kalo misalnya kira-kira bisa satu jari sih. Sekitar lima senti, tujuh senti. Jadi bekas lipatan yang ini. Diratainnya sama garis yang ini. Lipat bagian atasnya. Ketengah. Ngerawatin garis tengah lipatan. Itu udah tinggal tempel. Pake selasih boleh. Pake dagu tip boleh. Ini kita lipat pinggir ya. Tadi kan kita tetang lipat. Kita bikin bagian lipatannya. Yang dibaliknya ngelipat keluar. Jadi butuhnya gini. Nah kalo udah gede gigi. Udah deh mau masukin boneka ini. Oh ya. Terus kita lebihin biar bisa dilipat bagian atasnya. Dan kalo misalnya teddy mong atau teddy bear. Atau misalnya boneka terus tapi kayak gak pengen ditutup begini. Terus bisa pake plastik bahannya. Dibentuk kayak kantong juga kayak ini tadi. Tinggal dimasukin. Dari samping diambil dikit-dikit ke tangan. Terus diselotin. Terus ada teknologi namanya pita serut. Jadi lu tinggal beli kayak gini. Oh ini udah ada yang jual nih ya. Udah ada yang jual di pokok buku. Tinggal pegang di dalamnya tuh ada... Ditarik. Apa ada? Tali. Ditarik. Wah langsung jadi gitu. Woy keren banget lu. Jadi deh. Yeay. Oke itu tadi 2 cara bungkus kado yang simple. Kita udah coba pake yang buat kotak atau buat kantong. Kalo mau liat video lain. Seputar home living. Atau video kreatif lain. Bisa liat video-video di playlistnya. Living Loving Nerd. Kalo misalnya pusing-pusing kerjaan. Bisa liat di... Channel di Ude Saber Rezeki. Ada apa aja? Akan ada video di Ude Saber Rezeki. Oke akhir kata Jus. Oke gua Jus. Ingat ya. Tantang pulang sebelum. Tantang. Motohidupnya itu ya Jus? Iya. Saya Louis Petok. Motohidup saya sesuai aplikasi. Saya Miranti. Motohidup saya kapong ngomong sama mereka. Yeay. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ude Saber Rezeki. Mengele. Aiin. eksesatan yang akan datang di video. See you then. We're going home. We're going home. Tentang pulang konseng did barни. Aponohidup.